Meluncur ke TKP, siap, 8-6 Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di kota Depok, kami melakukan patroli malam Saat tiba di jalan Margondaraya, kami memberhentikan beberapa motor yang pengendaranya tidak memakai helm Kau mau kemana? Santeng apa? Yang bawa handphone mana? Yang bawa handphone? Suara nih yang bawa handphone Lelaki yang bawa handphone? Bawa kamu udah gak matau deh, bawa gunung, bawa gunung Ini gak macam-macam kok, Pak, ini juga jangan lupa, kita bisa lompat Masem-macem, gak macam-macemnya kita gak tahu, Pak Berkreasi diperbolehkan, tetapi harus tetap mematuhi peraturan lalu lintas Kalau namanya di jalan, ya lengkap sih, ya motor udah bagus, lengkap ada anu sepion Tapi helm ya harus dipakai Helm cuma satu doang, tarik kepala kalian berapa? Di konar orang lihatnya dari jauh, wah gangster, no? Pasti gitu Kami pun memberikan himbawan kepada mereka untuk selalu berhati-hati, beraktivitas di malam hari Gak usah jauh-jauh, nantinya sekian margoda aja Malam libur ini biasanya nanti ketemu kelompok-kelompok yang tidak dini Kok malah foto-foto Kemana kameranya? Jangan ke tengah-tengah, saya bermotor Di saat kami melanjutkan patroli kembali, kami pun memberhentikan sepeda motor yang berboncengan empat Mereka, saya lihat, masih sekitaran di bawah umur Dan tidak sepantasnya dini hari mereka berkeliaran Bukan jauhnya Kamu gak dicari ini, bapakmu? Hei, baru mau pulang Kamu kecil-kecil Hei, angkat Terus Kamu umur berapa? Saya umur 13 Umur 13 Ini mah bukan wanyanya pulang, wanyanya tidur, bangun sama suku Iya, lu baru mau pulang Di jam-jam seperti ini, seharusnya mereka beristirahat di rumah Bukannya mereka malah kelahayapan di luar Bawa kantor ya, kau Coba pakai tepengmu Gimana kalau dipakai? Pakai? Kau datang nih, kau bawa lu ya Ayo Biar apa kayak gitu? Eh? Biar apa? Kayaknya biar apa? Tidak, lu pakai dulu Kayak film-film tuh, Jackie Chan Oh jangan-jangan, lu yang nyerang-nyerangin Kaga, Pak Saya Eh, siapa yang curung lepas? Pakai dulu Eh, pakai tope, lu pakai topi ini Nah, topi ini Boleh, dong Nah, setuju Maksudnya apa? Pakai kayak gitu-gitu maksudnya apa? Enggak apa-apa, Pak Enggak apa-apa, sih Pasti ada maksudnya kalau pakai kayak gitu Enggak, Pak Ketika kami tanya Mereka pun mengaku Mereka mendengar ada informasi tawuran Perannya sebagai apa? Oh, berarti kamu tawuran kamu, ha? Ini makanya tadi di kabarin abab-ababak, Pak Iya, tadi di kabarin Kamu sekolah di mana? Saya udah ke pola Itu Baru lulus Saya ngulih, Pak Ini kamu sekolah di mana? Sekolah di ini, Buge Siang atau buge Siang atau pagi? Siang Kamu bawa anak kecil begini, kamu Maksudnya mau dibawa pulang Bawa pulang ke mana? Kepores ya Kami pun memberikan gambaran kepada mereka Akan kerawanan di jalan raya Saat malam hari Kan tadi mau pulang tuh Lagi arah mau pulang Jangan alam Ya jika Eh, itu Terlalu mau Paksa tuh Kamu yang tiga orang tadi Yang di tengah cewek Baru sendiri ya? Iya Kusaya yuk, ke sana Kemana? Ya jika Makanya muter balik Eh, di kejar sama dia Kutanya gak apa-apa Beberapa saat kemudian Kami pun mendapatkan informasi Bahwa di jalan Juanda Ada sekelompok motor Yang meresahkan warga Sesampainya di TKP Kami pun tidak melihat Sekelompok motor tersebut Tetapi ada seorang pengendara motor Yang telah diamankan oleh warga Terima Kemudian kami pun Segera mencari info Yang lebih detail lagi Dengan adanya Apa yang terjadi Mereka ini mengaku Bahwa mereka adalah korban Yaudah, gak apa-apa Salah tunjuk berarti Tadi habis ada geng motor disitu Tetap kudusnya Karena tidak ada yang mencurigakan Kami pun membiarkan mereka Untuk melanjutkan perjalanan Kalau kemana-mana ya Lengkapin Itunya Nanti jadi kira itu ya Apa-apa ya Beberapa detik kemudian Anggota kami melaporkan Bahwa mereka ini adalah Sekelompok dari Pemotor-pemotor Yang meresahkan warga tersebut Kami pun langsung mengejarnya Coba, 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 kejar lagi Baru cek sana Yang barusan tadi Di kita ini Bebasin Wah Pinter banget Bersilas tidak Emang kurang ajar Kami pun melakukan Introgasi ulang Ya berhenti dulu Berhenti disini Menuju Temenmu siapa yang pakai ninja Minja hijau Iya siapa namanya Doni Rumahnya mana Minja hijau Minja hijau Minja hijau Palah apa dulu pak Kalau saya pakai bilang 17 Palah kotak ini motor bukan siapa nama temenmu ini temennya yang bawa ninja tapi belum tahu dia dari arah medan sembilan ke kanan sini tiba-tiba itu motor yang motor dari bawah setelah menunggu lama tidak datang juga akhirnya kendaraan tersebut kami amankan ke foresta depok nggak diangkat udah kamu pulang jalan kaki bilang yang punya SNK suruh ke kantor ya iya kapan besok kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat tidak bisa kami toleransi maka dari itu kami mengajak masyarakat kota depok untuk menjaga keamanan menjaga kenyamanan di rumah kita ini milik kita bersama lonceng ke TKP siap 86 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati